Keluarga Briptu Norman Kamaru, Senin 19 September mendatangi Mabes Polri. Mereka berniat mengantarkan surat dari anaknya kepada Kapolri, General Polisi Timur Pradopo. Rombongan keluarga Briptu Norman tiba di Mabes Polri sekitar pukul 10.50 WIB. Mereka terdiri dari areahnya Norman, Idris Kamaru, dan ibunya Halima Martinus bersama enam sanak keluarga Norman lainnya. Saat ditanya wartawan, mereka tidak banyak berkomentar. Sementara itu, Kadip Humas Mabes Polri, Anton Barlul Alam tidak menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan keluarga Norman. Kabar yang beredar, kedatangan mereka untuk menyerahkan surat pengunduran diri Briptu Norman. Anggota Brimob Gorontalo ini sempat terkenal setelah aksi lip-sync nyanyikan lagu Caya-Caya yang diunggah dalam Youtube. Saat terkenal, dia sempat diklaim oleh Polri menjadi ikon mereka dalam kemitraan kepada masyarakat. Namun belakangan, pihak keluarga kecewa karena merasa Polri tidak menepati janjinya. Dalam video itu, Norman memperlihatkan bakatnya saat menirukan gerakan penyanyi India, Sahrukan. Dia terlihat begitu mahir menyanyikan lagu-lagu Bollywood tersebut dan sempat tampil di beberapa stasiun televisi. Dari Jakarta Selatan, Adi Widodo, Postkota TV melaporkan. Dalit, 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 Dalit Terima kasih.